Intro Salah satu elemen penting di permainan AS Roma ketika merajai Serie A, di tahun awal milenium, tak lepas dari pemain Perancis ini. Bakatnya ditemukan Zendek Zeman, ketika melihatnya bermain di Liga Perancis bersama Duingame. Banyak yang mengkritik pembelian Candela, dia hanya pemain dari klub kecil, dan belum teruji di kompetisi Eropa. Perjudian Zeman ternyata berhasil, Candela yang diberikan kesempatan tampil luar biasa di sisi kanan pertahanan, dan akhirnya dia tak tergantikan di tim. Sampai era Zendek Zeman berakhir, dan diganti Capello. Di eranya Capello Candela tetap tak tergantikan bahkan perannya semakin penting tak hanya bertahan tetapi mengisi pos serang sayap kanan. Inilah Vincent Candela elemen penting permainan AS Roma di era awal milenium. Mari kita ulik kisah, karirnya seorang Vincent Candela. Sebelum lanjut bantu kami dengan subscribe. Terima kasih, kami ucapkan. Terima kasih, kami ucapkan. Seorang back sayap terbaik di dunia maka orang akan berkata itu milik Roberto Carlos. Bagaimana tidak tendangan keras, kecepatan di atas rata-rata, dan dia adalah pemain Brazil. Janganlah lupa banyak orang melupakan suatu nama, juga seorang back sayap, bagaimana tidak dia seorang back tetapi serasa striker. Namanya selalu ada di kota Roma, dia adalah Vincent Candela, membela Roma dari musim tahun 1997 sampai tahun 2005. Candela tampil 210 kali turun ke lapangan. Mencetak 14 gol, dia cepat, sentuhan pertamanya sempurna. Rebel Yahud, dan tendangan yang akurat. Para penyerang AS Roma, sangat terbantu dengan kehadirannya. Dan serangan balik AS Roma dimulai dari daerah kekuasaannya menyisir lapangan dari kiri ataupun kanan. Tipikal back modern, di era milenium, Vincent Candela adalah penyempurna permainan AS Roma ketika meraih Spudeto 2001. Ditemukan oleh pelatih AS Roma Zendek Zeman tahun 1997. Dari sebuah klub kecil bernama Duingame di Perancis. Bersama Roma, kariernya melesat. Ia salah satu andalan di sisi kiri Roma yang kala itu menggunakan formasi 3-4-1-2. Perannya begitu sentral. Selain rajin membantu serangan dengan melakukan tusukan ke lini pertahanan lawan, Candela juga kerap membantu Roma mencetak gol. Tercatat sepanjang membela Roma, Candela telah mencetak 14 gol. Di sistem permainan AS Roma era Zendek Zeman, Candela ditempatkan di back sayap, melihat Naluri menyerang, Candela di era Fabio Capello ditempatkan lebih menyerang dengan menempati penyerang sayap. Karena keleluasaan posisinya itulah menjadikan Candela bebas berekspresi di lapangan. Berlari menyusuri pinggir lapangan dan melakukan tusukan ke jantung pertahanan lawan. Itulah peran yang dia lakukan hampir 8 musim di AS Roma. Dalam perjalanan karirnya bersama AS Roma, dia termasuk skuad AS Roma saat merebut Scudetto. Awal karirnya, Candela muda bermain untuk Tolles musim 1991-1995. Saat itu bermain di Liga 2 Perancis, setelah menghabiskan kontrak di Tolles Candela hijrah ke Guingame. Di klub tersebut Candela mulai membuktikan kualitas dirinya. Dan mempersembahkan gelar Erova untuk Guingame yakni Piala Intertoto, di Guingame Candela tampil 48 kali dan mencetak 3 gol. Tahun 1997 Zendek Zeman mencoba membajaknya dengan meminjam dan memberikan kontrak kepada Candela. Tak disangka dia menuai kesuksesan di AS Roma, dan menjadi andalan pasukan Serigala. Selama memperkuat AS Roma era Zendek Zeman juga capello nama Candela tak tergantikan. Namun sayang di timnas Perancis dia kalah bersaing dengan backbayer Munchen Lizarazu pelatih Perancis selalu memasang backbayer itu ketimbang pemain AS Roma ini. Candela tampil saat timnya melawan tim lemah atau pertandingan yang kurang menentukan. Bersama timnas Perancis sebenarnya dia pemain lengkap gelar yang dia persembahkan mulai Piala Dunia 1998. Dan ajang Piala Eropa 2000, tetapi dia berperan sebagai pemain pelapis saja di tim ayam jantan. Dari tahun 1996-2002 Candela membela Perancis sebanyak 40 kali dan mencetak 2 gol. Setelah cukup lama membela AS Roma, akhirnya dia tak bisa melawan kodrat usia. Musim 2005 akhirnya Candela hijrah ke Liga Inggris Club Bolton Wanderers resmi mendapatkan jasanya. Namun Candela gagal menaklukkan kerasnya Liga Inggris, usia yang tak lagi muda, juga kecepatannya tak seperti di AS Roma. Candela kesulitan mendapatkan tempat utama di Bolton dia hanya tampil 9 kali dan mencetak nihil gol. Gagal di Inggris dia kembali ke Italia di pertengahan musim 2005, dia bermain bersama pasukan Zebra Udinese, dia berjodoh Serie A. Di Udinese Candela tampil reguler sebanyak 26 kali dan mencetak 1 gol. Sayang Udinese enggan memperpanjang kontraknya dia melanjutkan pertulangannya ke klub bernama Siena. Sampai 2007, 14 pertandingan di Alakoni, tetapi Siena pun juga tak mau memberikan kontrak jangka panjang. Sehingga Messina menawarkan kepada Candela untuk membela tim mereka. Di sana adalah klub terakhir yang Candela bela. Hanya tampil 16 kali, Candela merasa semangat dan tujuan karir sepakbolanya sudah tak kondusif lagi. Akhirnya pada tahun 2007, tepatnya tanggal 28 Januari Candela mengumumkan pensiun dari dunia sepakbola. Pasca pensiun, Candela tak bisa jauh-jauh dari dunia sepakbola. Meski tak menjadi pelatih atau pundit yang tayang di stasiun televisi tiap akhir pekan. Dirinya masih kerap kali menunjukkan kasihnya di lapangan hijau dalam pertandingan amal atau uji coba dengan pemain-pemain legenda lainnya. Apalagi setelah dirinya mendapatkan penghargaan AS Roma Hall of Fame di tahun 2013. Membuat dirinya kerap kali hadir dalam laga amal bintang-bintang legenda klub serigala ibu kota itu di banyak kesempatan. Satu yang menarik, pria yang juga tak pernah menginggalkan kehidupannya di Italia itu juga sempat menjalani karir di dunia entertainment. Dirinya tercatat pernah menjadi duber bahasa Italia, untuk film bertema sepakbola terkenal Saulin Socher yang tayang di negeri pizza itu. Kemudian di tahun 2014, Candela juga sempat berpartisipasi menjadi penari dalam program Ballando con l'estel. Versi Italia dari acara terkenal, Dancing with the Stars. Diluar aktivitasnya bersama legenda sepakbola dunia lainnya dalam pertandingan amal. Vincent Candela kini juga banyak menghabiskan masa pensiunnya dengan bersenang-senang berpergian ke berbagai negara di belahan dunia. Selain itu Candela tetap mengikuti perkembangan tim kesayangan AS Roma. Seperti musim lalu ketika AS Roma melaju ke final, melawan Sevilla. Candela selalu memberikan dukungan ke pemain Roma, bahkan dia hadir di pertandingan walaupun akhirnya Roma kalah. Satu musim sebelumnya ketika AS Roma menjuarai Liga Conference Candela hadir di Olimpico, tentu saja untuk memberikan dukungan. Namanya selalu dikenang Romanisti, setiap kali menginjakan kaki di kota Roma. Dia menjadi legenda hidup AS Roma. Selalu dihormati para pemain AS Roma. Selalu dihormati para pemain AS Roma.